Itu ya tadi sudah ada tipsnya untuk bagaimana mencuci pakaian bekas. Karena kalau misalnya lagi beli-beli baran tuh kayak lagi cuci mata gitu ya Bram ya. Dan informasi selanjutnya ini juga masih tentang cuci mata. Gimana nanti Anda melewatkan hari libur ini bersama keluarga. Nah kalau bagi Anda yang ada di Yogyakarta, ini mungkin ingin berlibur. Karena di sana ya manajemen dari ataupun pengusaha hotel dan restoran di Yogyakarta ini punya obrala diskon hotel dan juga restoran yang ada di sana. Iya betul sekali ini bukan hanya mengejot sektor ekonomi bagi industri perhotelan dan juga pariwisata di sana. Tetapi Pemda daerah istimewa Yogyakarta ini juga berharap bahwa dengan adanya kebijakan seperti ini warga tidak perlu nih untuk berwisata keluar daerah tapi cukup di dalam Yogyakarta saja. Hotel dan restoran di Yogyakarta obral diskon menginap di hotel dan makan di restoran selama masa libur lebaran kali ini. Mereka pun meminta Pemda di Yogyakarta untuk mengampanyekannya bagi warga Yogyakarta terutama ASN. Waktu menginap pun tidak perlu lama, hanya perlu satu atau dua hari saja. Ada potongan dari 20 persen sampai ada yang 60 persen. Jadi jangan khawatir untuk bisa stay di hotel-hotel baik itu hotel bintang, non-bintang, anggota PRI. Silahkan jadi jangan ragu untuk bisa stay di hotel. Kami butuh bantuan dari teman-teman semuanya karena pemerintah memberikan kita hambatan-hambatan yang luar biasa. Dari penyekatan kemudian kebijakan-kebijakan yang selalu berubah. Usulan ini disambut baik pengusaha hotel dan restoran. Saya setuju kalau Pak Dedy meminta teman-teman ASN untuk melakukan traveling di dalam Yogyakarta sendiri. It will be helped us a lot. Pada akhir April lalu, Pemda DIY telah meminta warganya untuk tetap berwisata saat libur lebaran. Pasalnya, seluruh wilayah DIY masuk dalam satu wilayah aglomerasi. Karena masyarakat di DIY sendiri itu tidak bisa keluar, maka pada saat lebaran pasti kita juga harus antisipasi di destinasi wisata-destinasi wisata yang ada di Jogja. Itu akan didatangi dari masyarakat antar kabupaten. Karena antar kabupaten tidak ada larangan. Dari Pantul datang ke Brexit, dari Sleman datang ke Parang Tritis, dari Lomprogo datang di Melangunan, tidak ada masalah. Silahkan menajak, tetapi protokol kesehatan tetap harus kita laksanakan. Pemda DIY menyebut wisatawan DIY adalah wisatawan yang baik karena saling mengunjungi obyek wisatanya sendiri. Data Dinas Pariwisata menunjukkan, sejak Juli tahun lalu jumlah wisatawan lokal mencapai hampir separuh dari total wisatawan DIY. Tim Liputan CNN Indonesia, Daerah Istimewa, Yogyakarta